Wuh, pembahasan tentang stunting ini ternyata cukup hot ya, karena ada saling mengoreksi pertanyaan. Oke, dan kalau dilihat tadi malam itu justru jadinya karena Pak Barbo itu agak kalem gitu ya, gak seperti biasanya ditahan begitu deh, justru kayaknya membuka data-data yang sedang terjadi gak sih di pemerintahan sekarang? Oh, apa itu Anggi? Data-data yang misalnya kayak kita kekurangan dokter gitu kan yang 140 ribu dan segala macem, dan justru Pak Barbo yang buka sendiri gitu. Berarti ini terkait dengan kesehatan ya? Ya, jadi pemirsa tentang tema kesehatan, ketiganya ini punya program masing-masing. Anies Baswedan menyinggung tanggung jawab lintas sektoral, sedangkan Capres Prabowo Subianto menilai Indonesia masih kekurangan 140 ribu dokter, sedangkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menjanjikan satu desa, satu paskes, satu nakes. Seakan menjadi urusan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan saja, dan salah satu masalah utama adalah banyak yang disebabkan oleh pula hidup yang tidak sehat. Karena itu kami melihat yang disebut sebagai promotif, preventif, kuratif ini harus seimbang. Jadi, kesehatan itu harus lintas sektoral. Kami pernah lakukan ini di Jakarta. Yang kita kerjakan misalnya, membangun air bersih, misalnya Kepulauan Seribu, supaya mereka dapat air yang sehat. Yang kedua, membangun taman-taman, membangun jalur sepeda, kemudian membangun trotoar, membuat orang berjalan kaki, festival olahraga. Jadi, unsurnya adalah lintas sektoral, supaya dana itu bukan hanya pada Dinas Kesehatan, tapi pada semua bidang yang terkait dengan preventif, promotif. Masalah kesehatan di Indonesia adalah kurangnya dokter. Kita kurang 140 ribu dokter. Itu utama. Bayangkan kalau ada yang kena stroke atau serangan jantung, dua sebab yang paling besar kematian, di beberapa kabupaten tidak ada spesialis jantung atau spesialis stroke. Dua, tidak ada perlengkapan-perlengkapan yang memadai. City scan, PET scan, jarang ada di kabupaten. Ini harus kita atasi. Maka pada tahap berikutnya, barulah kemudian kita memberikan fasilitas kesehatan sampai ke desa-desa, seperti tadi saya sampaikan, satu desa, satu fasilitas, satu nakes. Hanya memang, ketika undang-undang sebelumnya mengatur bahwa ada prosentase dari anggaran untuk kesehatan mesti diberikan, terpotong kemarin. Rasanya ini mesti dikembalikan. Angka 5-10% menjadi angka yang bisa memastikan dalam politik kesehatan kita, layanan itu akan jauh bisa lebih baik. Namun ingat, kalau kita bicara angka harapan hidup, maka terhadap mereka mesti mendapatkan layan kesehatan baik, mereka mesti mendapatkan hiburan yang baik, budayawan juga bisa membantu mereka untuk bisa membahagi.